Inilah lahan yang saya maksud, lahan saya lahan basah. Kalau hujan, kondisinya seperti ini. Dan ini akan berkurang tiga hari, air suruh tiga hari. Bisa terlihat ini. Air akan suruh tiga hari, terus. Nah, inilah lahan saya, lahan basah. Ini tadi hujan, airnya. Terlihat jelas, air ini akan suruh tiga hari, empat hari. Inilah lahan saya. Yang saya hadapi, makanya butuh kesabaran dan ketelatenan agar menghasilkan pisang yang bagus. Tuh airnya, terlihat seperti ini lahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Dan bagi Anda yang baru tahu tentang channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe, membagikannya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, oke? Sahabat petani pisang, saya mengupdate kondisi lahan. Ini tadi hujan. Nah, inilah lahan yang saya maksud, lahan saya lahan basah. Kalau hujan, kondisinya seperti ini. Dan ini akan berkurang tiga hari, air suruh tiga hari. Bisa terlihat ini. Air akan suruh tiga hari. Terus, kondisinya juga seperti ini. Nah, padahal sudah ada selokan-selokan, tapi tetap saja. Karena apa? Ini adalah lahan basah. Setiap hujan seperti ini dari dulu. Nah, makanya kalau tanam di lahan-lahan biasa, saya sudah biasa dan tidak ada kesulitan. Kalau untuk lahan basah, kita menghasilkan pisang seperti ini, saya kira sudah alhamdulillah. Karena lahan kita adalah lahan seperti ini. Bisa terlihat, ini tiga hari, empat hari baru suruh tlur. Jadi, semohon doanya, pisangnya tetap stabil. Itu, mau tanam jagung. Utara saya juga seperti itu. Air sangat tinggi. Nah, ini Raja Sajen Jumbo. Alhamdulillah. Bagus. Ada delapan sisir. Josh. Ini saya update sekitar sore. Jadi, saya sore ini keluar melihat, becan setelah reda, kondisinya seperti ini. Jadi, mohon dimaklumi, apabila di sini pisangnya kadang kurang bagus, tidak bisa landung, tidak bisa sisiran banyak, memanglah hanya seperti ini. Ya, memang yang saya tanam Raja Bulu. Raja Bulu identik kurang panjang yang jenis kadut. Tapi, menurut saya, kalau hasilnya seperti ini, Alhamdulillah sudah bagus. Padahal ini sudah saya lakukan berbagai cara. Dari pupuk dasar, dari pengairan, silikon, dan lain-lain, tapi kalau sudah hujan, mesti seperti ini. Jadi, ya, kita sebagai petani harus bersabar. Agar, agar apa, dengan kesabaran kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, tidak usah mengeluh. Sahabat petani pisang, sudah terlihat. Ini lahan saya. Itu pisang raja, lekas montong. Jadi, kalau di sini memang agak sulit, buahnya kurang landung, memang lahannya seperti ini. Lain kalau kita bertanam di lahan kebun, yang notabene tanahnya jauh dengan seperti ini. Anda hebat di kebun, belum tentu Anda bisa di lahan sawah seperti ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan update kabar terbaru tentang hujan yang baru turun di lahan saya yang mengakibatkan tergenangnya lahan ini. Jadi, apabila ada teman-teman yang menanam dengan lahannya seperti ini, kita sama-sama belajar bersama, menemukan caranya bagaimana agar sukses. Agar berhasil dalam kita menanam. Oke, wabilahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo petani pisang Nusantara.